Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lurgiari di video kali ini saya akan membagikan resep masakan lagi buat kalian semua kali ini aku mau bikin olahan dari ayam dan ini aku mau bikin ayam goreng paling enak dan bumbunya juga meresap sampai ke tulangnya ini caranya gampang banget semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa kalian bisa juga untuk menu kalian buka atau sahur so, tonton terus ya video saya sampai akhir, terima kasih disini saya sudah menyediakan bahan-bahannya, ini ada ayam yang sudah saya cuci bersih dan bumbunya juga untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman, aku udah tulis semuanya disana selanjutnya ini aku akan marinasi ayamnya ini aku masukkan bawang putih yang sudah saya haluskan, kemudian ada kaldu jamur, baram, serta lada bubuk kemudian ini aku tambahkan juga bubuk cabai ya, ini aku tambahkan satu sendok teh kemudian saya tambahkan juga satu kebutir putih telur kemudian aduk sampai bumbunya ini meresap ya teman-teman untuk ayamnya aku gunakan bagian sayap karena aku lebih suka bagian sayap ya karena menurutku rasanya itu lebih enak daripada bagian dada nah ini aku marinasi seperti ini lanjutnya ini aku tambahkan minyak goreng kira-kira satu sendok makan aduk lagi ya lalu saya masukkan 2 sendok makan tepung maizena kemudian aduk sampai semuanya tercampur merata ya lalu diamkan kira-kira 20 sampai 30 menit biar bumbunya itu meresap baru setelah itu nanti kita boleh langsung di goreng ya teman-teman selamat menikmati nah disini saya menggunakan bawang putih ini belum saya kupas ya cuman aku geprek seperti ini semuanya di geprek aja ya teman-teman biar nanti aroma ayamnya itu lebih terasa sekarang nih aku siapkan minyak lalu aku goreng ayam-ayam nanti pas menggorengnya usahakan apinya jangan terlalu besar biar nanti tuh bagian dalemnya itu bisa matang sempurna ya jadi nanti aku gunakan api yang sedang aja selamat menikmati kita agak kecoklatan seperti ini aku balik ya teman-teman nah seperti ini nah ini ayamnya udah hampir matang kemudian aku akan masukkan bawang putih yang udah aku geprek tadi ya jadi kalian tuh memasukkannya itu pas pertengahannya jangan pas di awal kalian menggoreng takutnya kalau kalian terlalu awal bawang putihnya ini kosong ya teman-teman jadi kalau di pertengahan itu pasti ayamnya matang bawang putihnya itu belum kosong masih kecoklatan seperti ini nah ini udah matang tinggal akar dan tiriskan ya dan hasilnya seperti ini teman-teman ini kulitnya tuh renyah sekali nah sekarang ini udah matang dan siap untuk disajikan ya teman-teman sekarang aku akan coba ambil satu aja ya aku akan kasih lihat ke kalian kalau dalamnya itu susi sekali dan ini tuh enak banget teman-teman karena kemarin aku juga udah bikin terus makannya itu sambil bikin itu sambil geprek itu pasti cocok sekali terus dikasih lalapan pasti tambah nikmat ya teman-teman tuh lihat dalamnya maaf ya ini agak panas jadi agak lama nah tuh lihat dalamnya tuh juga matang sampai tulangnya tuh lihat susi sekali kan tuh enak oke teman-teman itu tadi untuk resep saya kali ini kalau kalian suka kalian bisa mencobanya di rumah karena caranya gampang banget dan bahannya juga mudah jangan lupa juga tonton video saya yang lain ya teman-teman bantu dukung channel saya agar channel saya lebih berkembang dengan cara tekan like subscribe dan komen ya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.